hai oke kali ini kita akan mencari sebuah TV TV nya sudah saya janjikan sebelumnya yaitu TV bisa dengan keluhan mati protek jadi ini tipnya jadi dia hidup sekitar satu menitan terus habis itu mati kita coba nyalakan TVnya dulu Oh ternyata dia malah nggak nyala ternyata dia malah nggak nyala gimana nah itu seperti ada lampu indikatornya nah itu lampu indikator bergedip bergedip sangat tepat sekitar satu detik lalu dia mati lagi kita coba bongkar TV nya hai ke-kumpul paham . selamat menikmati 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 video ini sudah jeda beberapa jam setengah jam dan saya berpikir biasanya biasanya TV dengan keluhan protect biasanya terjadi karena menurunnya kapasitansi elko di sekitar entah itu vertikal atau di sekitar setelah trafo setelah trafo switching ini kan ada elko di 4 elko ini ternyata di 4 elko ini masih normal dan saya berpikir untuk mengganti salah satu elko yang ada di sekitar vertikal saya sudah mencoba tes elko ini 50 volt 100 mikro farad ternyata normal dia kapasitansinya masih normal lalu ada 50 volt 3,3 mikro farad ternyata juga masih normal dan yang saya ganti adalah elko yang berukuran 35 volt 470 mikro farad elko ini berada di VCC IC vertikal jadi setelah dioda ini dia elko nya nah ini elko nya adalah ini jadi setelah dioda tegangan ini diperoleh dari flipback lalu disearahkan oleh dioda dan di filter dengan elko lalu berada di pin 2 itu adalah VCC itu saya ganti awalnya saya coba untuk mengukur dan ternyata benar kapasitansi elko di sini yang tadinya 470 mikro farad hanya terukur hanya sekitar 360 mikro farad elko nya adalah ini ini dia elko nya 35 volt 470 mikro dan terukur 360 mikro dan langsung saya ganti dengan yang baru ini dia elko nya dan sekarang kita coba apakah ini benar atau masih ada elko lagi yang rusak oke kita coba lampu standby menyala flipback sudah bekerja dan oh nah tidak muncul dan nah itu dia oke nampaknya tv ini sudah jadi kita tinggal beri antena diantin antena saja kita coba lagi boom boom lampu standby nyala tadi lampu standby hanya menyala satu kali bergedip lalu dia mati bergedipnya satu kali dan sekarang oke sudah nyala ternyata ini dia penyebabnya elko 35 volt 410 mikrovanat oke sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen video ini share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa mungkin kita akan men-servis tv itu itu adalah tv fujitek ic suaranya meledak dan saya akan mencoba untuk mencari penggantinya tunggu saja di video tutorial-tutorial selanjutnya bye-bye bye-bye bye-bye